Enggak bahasa ingglis ya, enggak mau Gak bisa Gak bisa Bisa seorang ini Gak bisa Araw Jadi kenalin deh, nama gue Kemal Ini kan lagi Kemal ini Sebagian besar produksi lagi pada Danan Setan Tapi Dulu ingat Orang tua gue Katanya kalau misalnya kita ada setan Kita harus baca ayat kursi Tapi kalau menurut gue di Indonesia gak ampun ya Soalnya kenapa? Ih hantunya bukan hantu Arab gitu Ya ngapain kita bacain ayat kursi Ya gak sih? Lagi pula orang Indonesia kan rata-rata yang hantu muslim Dan nih hatam al-Quran Begitu kita baca Ikuti anak bismillahirrahmanirrahim Pasti hantunya bilang Lu ngapain gue udah hatam al-Quran Lu gak bakalan takut Gak bakalan takut gue Jadi lu gak usah gitu-gitu Jadi kalau menurut gue itu gak sedikit Kurang-kurang berkenannya Jadi kalau misalnya kita lihat Hantu kita katain aja Kutil anak ya? Iya kok perutnya borong jelek Lalu punya model lu Akhirnya dia gak peda Akhirnya dicabut mungkin Itu cara yang ampun Dua-dua gitu Nah terus ngomongin Tahu namanya ngomongin masalah Arab gitu ya kan Ngomongin Arab kan banyak yang bilang Gue kayak orang-orang Arab ya Gue bilang Tapi sebenarnya gue bingung Karena ternyata orang Setelah gue kaji-kaji lagi Orang tua gue itu Bokap gue orang asli Kalimantan Timur ya Terus nyokap gue juga orang asli Surabaya Dari mana gue tiba-tiba lahir Jadinya Arab Itu gue bingung Itu gue bingung Jadi gue tuh kayak berasa sapi Tapi ngelahirin gue kuda Begitu gue liat emak gue kuda Wah ini kuda salah pergaulan nih Ini salah pergaulan nih Bangin punya anak sapi Padahal dia kuda Gitu Sama kayak bokap gue salah menggauli Makanya tiba-tiba gue jadi Arab ya Gue gak tau Terus yang paling anehnya lagi Gue makin dewasa Gue makin curiga Jangan-jangan Apa soalnya tangga gue itu Arab abis men Wah gue pikir Oh jangan-jangan gue ketuker Nah tangga gue nih Gitu-gitu Jadi gue iseng memang ke rumahnya Ada anaknya namanya Hamid Gue cek-cek album gitu Bilang Mid Kok lu kecil Indonesia banget Nah lu Arab banget Ketuker gue yaudahlah Tapi ikhlasin aja Kok udah gede ya Lagi pula kalau dilihat tingkat ekonomi Kayaknya lebih kaya keluarga gue yang sekarang ya Alhamdulillah ya Soalnya kalau gue liat tetangga gue lagi miris Itu tingkat ekonominya lagi pasang surut Soalnya katanya harga sejadah itu lagi turun Jadi gue bersyukur di keluarga yang sekarang gitu Terus Lu juga kalau misalnya makan ya Makanan sehari-hari lu biasa makan nasi Lu standar Makan roti biar belas orang boleh standar Keluarga gue dong coy Makanan pokoknya itu korma Tau gak lu Korma Wih segala macam Untuk korma Mau korma itu Korma goreng nih Korma rebus Korma capcai Sampai kalau mau minumannya Bikin dulu just korma Ribet Mau minum air putih Diboleh Cemplungin dulu korma Biar abdul Itu pokoknya udah kayak narkoba Jadi pernah sehari ya Keluarga gue gak makan korma Itu alhamdulillah Langsung pada ayah Jadi ya Terus ya Kalau misalnya lu biasa Berternak sapi Berternak kuda Kalau keluarga gue gak Berternaknya ontak Jadi bopak gue tuh juga Berternaknya ontak Satu satunya di Indonesia Jadi saking banyaknya ontak di rumah gue ya Itu bopak gue pengen Bikin perusahaan dewan gitu Tapi gak pake kuda Pake ontak Nah yang jadi permasalahannya apa Ontak tuh kan jalannya lambat ya Misalnya kita pecut ini Paling mentok larinya 30 km per jam Itu naik 31 itu Transisinya udah berat banget Jadi seri pingsan Untuk ontak Kan dari buat kan jadinya Jadi kebayang aja Kalau misalnya untuk ontak narik Dari ancol si bubur Insya Allah 40 hari 40 malam coy Baru nyampein si bubur Iya Nyampein si bubur Baru 40 hari 40 malam Jadi udah kayak zamannya Mekah Mekah Hidrah ke Madinah Zaman jahiliya Makanya gue gak setuju deh Gue gak setuju Terus ada Orang Arab itu katanya Ada yang bilang enak Sebenernya Ada yang gak enaknya Jadi orang Arab Itu ada dua Yang paling pertama itu apa Orang Arab itu Bulunya banyak banget Jadi susah bedain Orang Arab sama orang hutan Beda 19-19 Iya 19-19 19-19 Jadi Kayak kita tuh sebenernya Kembar ya Tapi beda ras ya Orang Arab sama orang hutan Jadi Kadang-kadang kalau misalnya kita Brewokan gitu Yang paling repen Kalau misalnya lagi Brewokan nih Lagi brewokan Lalu kita jalan Jalan-jalan tuh bukan Dianggap sexy cuy Dianggap laku Bumpul diri Jadi kalau begitu Gue lagi ke mall gitu Baru nyampe pinta masuk Yang ini Detektor gitu Langsung Wah ini gak aman Dibawa ke pos atom Akhirnya Dibawa ke pos atom Terus Apa namanya Begitu gue Pulang ke rumah Itu lebih aneh lagi Soalnya kenapa Begitu gue liat Ke banyak orang-orang Di depan rumah gue Terus gue perhatiin Ada tukang bangso Pulang bali 10 kali Ternyata gue cari tau Itu intel Intel Wilmah gue dianggap Markas sama pembakar Terima kasih